Selama bulan Juli tahun 2020, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat menangani 39 pengaduan yang melibatkan anak. Paling banyak terjadi di kota Pontianak yakni berjumlah 19 kasus. Terdiri dari 6 kasus anak berhadapan dengan hukum, korban trafficking atau perdagangan manusia sebanyak 5 kasus, serta masing-masing 2 kasus mengenai hak kuasa asuh anak, kejahatan seksual, dan kekerasan fisik. Sementara sisanya 2 kasus lain berkaitan dengan penelantaran ekonomi dan persoalan pendidikan. Dalam catatan kami ada 27 pengaduan yang kita input dan kita inventar istir, yang itu adalah pengaduan yang tidak langsung datang ke kantor kami. Nah kemudian ada 12 pengaduan yang langsung datang ke kantor kami, yaitu meliputi pengaduan tentang hak kuasa asuh, kemudian 3 dari kejahatan seksual, kemudian kekerasan fisik ada 2 pengaduan, dan penelantaran ekonomi serta pelindungan pendidikan masing-masing 1 pengaduan, dan juga kasus ambiha serta trafficking ada 2 pengaduan dari buku raya. 39 laporan ini terdiri dari non-pengaduan sebanyak 27 kasus, dan pengaduan langsung sekitar 12 kasus. Dengan angka ini terhitung sejak Januari hingga Juli, KPPA Dekalbar menerima 224 pengaduan.